Intro Pelaku begal yang tewas ditembak petugas tersebut yakni berinisial D dan N. Keduanya berasal dari Cikampek dan Jati Sari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedua pelaku berusaha menyeram petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai saat akan ditangkap. Sementara itu satu pelaku lain yang berinisial R berhasil diamankan di rumahnya di wilayah Jati Sari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Para pelaku tersebut merupakan komplotan begal yang selama ini telah meresakan warga di jalur pantura Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku tidak segan-segan untuk melukai para korbannya, bahkan salah satu korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan pelaku yang tertangkap, pelaku mengaku telah melakukan aksi begal sebanyak 19 kali di wilayah pantura Karawang. Petugas juga masih terus memburu pelaku lain. Menurut Kapolres Karawang AKB PN di F. Kurniawan, selain pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam jenis samurai dan dua unit motor milik pelaku untuk melakukan aksinya. Dari proses pengembangan, bahwa mereka ini adalah komplotan yang pada saat melakukan aksinya berganti-ganti partner dalam melakukan kejahatan. Sehingga kita melakukan pengembangan, kita lakukan proses penangkapan. Dari kedua pelaku, inisial D dan N tersebut, tadi malam dilakukan pengembangan untuk mengungkap curah selainnya, karena pelaku melakukan kejahatan sebanyak 13 TKP di wilayah Konsek Cikampe dan 6 TKP di wilayah Kota Baru. Pada saat melakukan penangkapan terhadap kelompok yang lain, sehingga membahayakan petugas dan kedua pelaku, kita lakukan tindakan tegas terukur mengenai dunia perasa di bawah ke puskesmas. Senjata tajam? Yang persangkutan, kita temukan sehat tajam, sejenis samurai. Kemudian sampai saat ini, jajaran Porsai Cikampe di BK Polres Karawang, Satres Kim Polres Karawang, masih terus melakukan pengembangan terhadap jaringan ini. Dari jaringan sering beroperasi di flyover Cikampe, kita duga lebih daripada 5 orang. Sampai saat ini masih kita buru, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita lakukan penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berinisial R diancam hukuman 5 tahun penjara. Menurut Humas Polres Karawang AKP Marjani dari data yang ada, dari mulai awal tahun 2018 hingga saat ini, petugas telah menembak mati 13 pelaku begal di Kabupaten Karawang dan 8 berhasil diamankan. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata. Jawa Barat, Tim Liputan Tribata. Jawa Barat, Tim Liputan Tribata.